Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Selain pemberitahuan yang telah kami informasikan sebelumnya, kami ingin memberikan informasi terbaru terkait langkah-langkah yang telah kami ambil hingga saat ini untuk mengatasi kejadian tersebut. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue dapat email dari Tokopedia yang isinya soal kasus 91 juta data pengguna yang sebelumnya bocor atau diduga bocor dan dijual hacker ke dark web. Buat yang ketinggalan atau buta berita, boleh tonton di video sebelumnya, di video pembahasan sebelumnya, yang ini. Kalau sebelumnya masih sebatas spekulasi, sekarang pihak dari Tokopedia-nya resmi mengakui kalau data para penggunanya memang sudah diretas, sudah berhasil diretas. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh CEO seperti berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang juga menjadi salah satu pengguna Tokopedia, pasti email yang terhubung dengan akun pengguna kamu tersebut mendapatkan notifikasi atau pengumuman seperti tadi. Masalahnya, data-data para pengguna yang dicuri orang tak bertanggung jawab itu kayaknya sudah mulai disalahgunakan. Coba lihat trade yang satu ini, di mana ada seorang pengguna yang mendapati kredit cardnya digunakan untuk bertransaksi sesuatu senilai 4 juta rupiah ke Tokopedia, padahal itu bukan dia yang belanja. Kemungkinan kredit card tersebut digunakan untuk membeli barang dari sebuah toko online di Tokopedia yang barangnya itu adalah milik orang yang berhasil meretas data Tokopedia sehingga bisa menggunakan kredit card korban. Paham gak ya? Ini asumsi gue doang sih, alias masih dugaan. Jadi belum bisa kita ambil kesimpulan kalau data-data curian milik pengguna Tokopedia udah mulai disalahgunakan. Itu trade berasal dari situs mediaconsumen.com, di mana itu memang kayak semacam platform porum-porum diskusi mirip kaskus. Oke, singkat cerita sekarang gue mau ngasih tau gimana cara mengenali akun kita apakah aman atau tidak. Maksudnya mengecek data kita, termasuk yang bocor atau enggak. Gue gak bisa bilang sih kalau metode ini tuh akurat, tapi semoga aja demikian. Oke, untuk mengecek apakah data Tokopedia kita aman atau enggak, silahkan masuk ke situs helpbpwnet.com. Di halaman utama ada kolom untuk menulis email. Silahkan masukkan email aktif yang terdaftar untuk akses ke Tokopedia, alias email yang kalian pakai buat daftar akun Tokopedia. Setelah itu langsung aja tekan enter atau klik tombol pwnet dan akan muncul hasilnya. Jika tampak warna merah dan ditunjukkan bahwa kamu terdaftar sebagai pengguna yang datanya bocor, langsung buka Tokopedia.com, terus ganti semua data-data vital termasuk password dan pasang pula verifikasi dua langkah. Supaya wajib masukin kode OTP ketika ada yang mencoba login. Selain situs itu juga ada sih situs lain kayak monitor.viropox.com yang cara kerjanya juga sama. Dan sampai sekarang Tokopedia bersama otoritas negara yang mendukungnya masih dalam tahap investigasi. Intinya lagi nyari solusi lah. Semoga aja data-data lu padah, maksud gue lu semua aman sentosa dan bisa selamat. Karena kebetulan data gue aman. Mungkin sekian aja yang bisa gue bahas, kalau ada misinformasi atau tambahan dari kamu boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodem berikutnya. Terima kasih telah menonton!